Tempatkan katak ke dalam panci di atas kompor, kemudian kamu isi dengan air dan kamu mulai panaskan. Saat suhu air mulai meningkat, katak akan menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Katak akan terus menyesuaikan suhu tubuhnya dengan meningkatnya suhu air. Hanya ketika air akan mencapai titik didi, katak tidak dapat menyesuaikan lagi. Pada titik ini, katak memutuskan untuk melompat keluar. Katak mencoba untuk melompat, tetapi dia tidak dapat lagi melakukannya, karena telah kehilangan semua kekuatannya. Karena energinya terkuras saat menyesuaikan diri dengan suhu air yang terus meningkat. Akhirnya, katak pun mati. Apa yang membunuh katak? Coba kita pikirkan. Banyak di antara kita akan mengatakan air mendidihlah yang telah membunuh si katak. Tapi sesungguhnya, yang membunuh katak adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan harus keluar. Nah, begitu juga dengan kondisi kita sekarang. Ketika kita juga harus melompat dari zona kenyamanan kita, jangan menunggu nasib kita berubah. Tetapi, berusahalah untuk mencari peluang agar nasib kita berubah. Jangan menyerah dengan takdir, kenapa saya miskin, kenapa saya susah, kapan saya sukses, kapan saya berhasil. Jangan pernah meratapi nasib dengan pertanyaan tersebut. Mulailah melompat, mencari, dan mencoba sesuatu yang baru. Jangan pernah takut untuk mencoba. Lebih baik gagal karena mencoba daripada mati karena menunggu.